Kembali lagi bersama saya di video ini Dan kali ini saya ingin menjabarkan Bahwasannya Sang Ratu Adil Tetap fokus pada tugas utamanya Tetap fokus pada tujuan utama Sang Ratu Adil itu sendiri Kenapa Ratu Adil itu ada di dunia ini? Kenapa Ratu Adil itu muncul di dunia ini? Pasti ada tugas tertentu Ada tujuan dia ada di dunia ini Dan Sang Ratu Adil tetap fokus pada tugas dan tujuan dia Dimana sosok Ratu Adil ini Menjadi sosok yang misterius dan legendaris di Nusantara Bahkan sosok Ratu Adil ini Sosok yang dinantikan oleh banyak orang Terutama masyarakat Indonesia Karena konon katanya dari ramalan-ramalan yang tersohor Bahwasannya sosok Ratu Adil ini Akan mengubah kehidupan negeri ini Akan mengubah kehidupan Nusantara Dan sosok Ratu Adil ini Dia juga menjadi manusia biasa di zaman ini Tentunya Ratu Adil sudah mengetahui garisan-garisan hidup dia Dan Sang Ratu Adil tetap fokus kepada tujuan utama dia Dimana Ratu Adil ini Akan membuka pintu keabadian Bagi para pinitua dan para supranatural-supranatural lainnya Yang menjadi sekutu Sang Ratu Adil Dan Ratu Adil ini juga menjadi Pintu gerbang Membukanya era baru Dan sebagai pintu gerbang Bencana besar terjadi di Nusantara ini Sebagai pengakhiran kegelapan ini Dan sosok Ratu Adil ini Juga merupakan sosok yang luar biasa Sosok Ratu Adil ini Cepat atau lambat juga akan keluar dan muncul Dan tentunya Ratu Adil ini Akan membawa kemenangan bagi Nusantara Dan Pini tua-pini tua yang mengikuti Ratu Adil Tentunya Pini tua-pini tua itu Sudah mau tunduk dan patuh pada Ratu Adil Dan sosok Ratu Adil ini Akan menjadi sosok yang luar biasa Di kedepan harinya Dan ternyata Tujuan dan tugas utama Ratu Adil Di zaman kegelapan ini adalah Mengakhiri zaman ini Dan membuka zaman baru Zaman kemasan Nusantara Dimana Zaman-zaman sekarang ini Merupakan zaman kegelapan Dan zaman Yang gelap Atau zaman suram Bagi dunia Bagi Nusantara Dan Ratu Adil Akan mengakhiri Zaman ini Dan akan membuka Zaman baru Zaman yang penuh dengan Kemuliaan Zaman yang penuh dengan Sukacita Zaman yang penuh dengan Damai sejahtera Dan Ratu Adil Akan membuat Rakyat-rakyatnya Bangga kepada dia Bangga kepada sosok Ratu Adil ini Dan Ratu Adil ini Akan memulai kehidupan baru Mulai membangun Kerajaan baru Di zaman baru nanti Dimana Ratu Adil Pasti juga memiliki Dua istana Dua istana besar Yang satu Istana Ratu Adil Di alam gaib Yang satunya lagi Istana Ratu Adil Di alam nyata Dimana Istana Ratu Adil Di alam gaib ini Akan dipakai Ratu Adil Setelah tugas-tugas Ratu Adil Di kehidupannya Sudah selesai Dan Ratu Adil Akan kembali Kepada istana gaibnya Dan Ratu Adil Sudah tidak Mengurusi lagi Kehidupan-kehidupan Yang fana Tapi selama Ratu Adil Masih menjalankan Tugas-tugasnya Tentu Dia akan berusaha Menjalankan tugasnya Dengan baik Dan itu Sekian kutipan Bahwa senyesang Ratu Adil itu Fokus kepada tugas Dan tujuan utama dia Dan jangan lupa Buat kalian Untuk memberikan pendapat Kalian di video ini Melalui kolom komentar Berikan pendapat kamu Di kolom komentar Apakah video ini Bisa membantu Atau ada pertanyaan lain Silahkan ditanyakan Adakah Ajuan-ajuan lain Silahkan Dan jangan lupa Like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel ini Terima kasih Sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.